Oke teman-teman selamat sore teman-teman semuanya Temu lagi dengan saya Surya MSD & Investment Teman-teman hari ini tanggal 14 Maret 2022 Saya akan membahas market update Hari ini Market update hari ini yang bagus ada beberapa sektor teman-teman Finance, saham-saham finance blue chip Terus kemudian ada beberapa saham tadi sektor ayam Terus waspada juga untuk sektor komoditas Dan sekaligus juga saya akan update sektor-sektor saham Dan kondisi atau berita ya teman-teman Baik teman-teman sebelum masuk materi Saya sampaikan informasi penting Bahwa saya Surya MSD tidak terima titip dana trading Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran Titip dana trading mengatas namakan Surya MSD Oke teman-teman kita akan langsung ke bahasannya Kita langsung ke bahasan ISG dulu ya Hari ini ISG nya sampai di berapa Kita tengok dulu Hari ini ISG masih dalam rentang yang sama dengan sekitar 3 hari yang lalu 3 hari bursa yang lalu teman-teman ya Yaitu untuk supportnya masih di 6.887 Resistannya masih di 6.999 Kalau kita lihat hari ini ISG nya sebenarnya mampu berada di atas Ya resistan candle sebelumnya teman-teman ya Resistan candle sebelumnya itu kan ada di 6.937 Terus kemudian hampir juga melewati 6.972 Jadi secara kondisi ISG sebenarnya cukup oke Tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Kondisi seperti ini Karena dibentuk oleh saham-saham pembentuk indeks Kita lihat dulu seperti ini Secara umum ini campuran ya teman-teman Hari ini ada satu sektor yang membuat ISG mampu bertahan Yaitu adalah sektor Sebentar saya cek dulu Banking BICAP teman-teman ya BRI, BCA, Bank Mandiri, BNI Terus kemudian sektor consumer tadi saya lihat juga oke Dan juga sektor ayam-ayam Teman-teman bisa lihat disini C-PIN juga naik ya Oke terus beberapa sektor mungkin harus kita waspadain seperti ini Kalau dari sekitar 6 Maksud saya dari sekitar 20 saham yang ini Yang ada ini Ini ada saham-saham komoditas teman-teman perhatikan Ada Adaro, ini ARB Terus kemudian ada United Rector juga ARB Kenapa seperti ini? Baik untuk itu kita akan tengok dulu teman-teman Kita akan tengok dulu kondisi saham-saham Tadi kan kalau kita lihat disini saham Penggerak indeksnya banyak yang dari saham coal atau sektor komoditas Banyak yang ada yang ARB Kita tengok dulu disini Ini kalau disini justru yang coal ini Kita tengok disini coal Nah ini banyak yang ARB teman-teman ya Ada Adaro Ada United Rector Indica ya Di bawah ada SMMT Dan secara umum saham-saham coal adalah Merah seperti pada gambar Seperti pada judul saya Sektor Komo harap pas pada ya Pas padanya sektor Komo ini bukan tanpa alasan Kita akan tengok dulu disini Kondisi cat ya teman-teman Kita akan tengok dulu harga batu bara Disini teman-teman bisa melihat Bahwa ketika komoditas tinggi kemarin Disini kemarin kelihatan di harga kisaran 400 Bahkan sampai 430-an harga batu baranya Sekarang sudah berada di 300-an teman-teman ya Ini nanti mesti dicek juga ke saham-saham batu bara Dan ini sudah terasa efeknya seperti itu Ini baru saham batu baranya Kita coba tengok Untuk harga nikel Saya belum bisa memberi update teman-teman Karena dari kemarin harganya masih seperti ini Dan sekilas tadi saya lihat Hari ini adalah Pembukaan suspend perdagangan nikel Tapi kok ini belum update ya teman-teman Nah terus kemudian crude oil Crude oil sekarang berada di 105 atau ya boleh dibilang Masih dalam retracement Masih dalam kisaran harga yang sama Nah untuk crude oil ini Saya masih memantau terus teman-teman ya Karena kondisi perang Ini sepertinya masih berlanjut juga Dan Rusia sebagai penghasil minyak nomor 2 terbesar Dengan suplai yang ke negara-negara lain juga cukup besar Tentunya kalau pemberlakuan sanksi ke Rusia Tidak boleh menjual keluar Tentu akan bermasalah pada suplai Dan ini sangat menarik untuk saya memantau Ya walaupun untuk sektor komoditas Kohl maupun minyak Harganya sudah tidak setinggi kemarin-kemarin Tapi bagaimanapun Saya masih tetap selalu memantau sektor tersebut Walaupun saya mungkin tidak positioning berlebihan Memantau dan ketika dia retrace dan mulai ada pergerakan Baru akan saya masuk Kenapa seperti ini? Karena saya masih percaya ya Bahwa pergerakan sektor itu Selalu berganti-ganti Jadi ketika ada sektor yang naik Kemarin coal komoditasnya naik Sektor yang lain turun Dan ketika sektor yang lain itu sudah pada take profit Ganti ke sektor yang lain Ganti naik seperti itu Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya Channel saya ini sebenarnya kan Basicnya adalah berdasarkan rotasi sektor Karena dengan memahami rotasi sektor yang bergantian Sebenarnya kita itu tahu Kita itu harus beli di mana Jadi jangan ini Nah terus kemudian di sini Oh ini juga ada info ya Siaga 1 harga timah ambrol 2% Mungkin kemarin naiknya juga sudah tinggi ya teman-teman Terus kita tengok dulu Kondisi-kondisinya Ini tentang berita ya teman-teman Ini tentang berita aja Ancaman inflasi Ini mungkin inflasi negara lain juga ya Kenaikan harga pangan Nah kalau kita lihat memang harga-harga pangan ini naik semua teman-teman Kenaikan harga energi juga Pengetatan kebijakan The Fed Ini berarti terkait dengan Ini kan inflasi di Amerika ya teman-teman Terus kalau misalnya inflasi di Amerika kan naik terus nih Jadi hubungannya nanti di tanggal 17 itu Jam 2 malam 17 itu hari Rabu ya Eh hari Kamis di sini teman-teman Kamis pagi ya berarti Rebu Rebu kan ini ini Pokoknya sekitar tanggal 17 ya Jam 2 malam waktu sana Adalah keputusan The Fed untuk Apakah mau menaikkan suku bunga Saat ini 0,25 dan kesepakatannya 0,5 Apakah suku bunga akan naik Untuk Mengantisipasi inflasi Amerika yang seperti ini Ini terkait di berita-berita ini teman-teman ya Memang kondisi-kondisi ini kita harus Memantau saat ini Jadi memang tidak terlalu berani positioning dulu Kecuali hanya beberapa sektor yang Bagus banget pergerakannya Atau masih dalam retail Dan di video saya sebelumnya kemarin Di beberapa video Sebenarnya saya sampaikan bahwa Ketika kemarin sektor komoditas itu mulai naik Dan sektor-sektor lain turun Saya juga sempat sampaikan bahwa Sektor berikutnya yang Bagus untuk kita pantau Itu Adalah sektor Finance Ya saham finance Dan itu Memang Kelihatan sekali ya teman-teman Di Pergerakan hari ini Jadi sektor finance sendiri Memang merupakan Terutama yang blue chip finance Itu memang merupakan Satu sektor yang secara trend Dia masih Belum gembos Ya Trendnya belum gembos Trendnya masih cukup terjaga Ini beberapa saham saja Enggak semua Baik teman-teman Saya akan masuk ke Bahasan ya Bahasan-bahasan Sektor Oh sorry Ini saya lupa tambahin Sektor-sektor yang menarik Kan tadi Saham banking Banking big cap Kemudian consumer ya Consumer AC, ICE, AUTO, ASS Cukup tahan Dan beberapa consumer Cukup tahan teman-teman Terus kemudian Untuk banking big capnya Biasanya sih Ya yang memang Memang itu BNI, BRI, Mandiri ya BBCA, BNGA ya Terus kemudian untuk konstruksi Secara umum masih Cukup bertahan Walaupun saat ini Dalam bentuk retracement Atau terkoreksi Property pun juga demikian Nah Kemudian sekelompok Sektor saham yang bagus Itu adalah Saham BRPT TPIA SA masih cukup oke Ya teman-teman Terus kemudian EMTK Secara umum Masih bagus Pergerakannya Grup-grup LIPO Juga saya lihat Masih cukup oke LPPF MTDL Seperti itu Dan juga untuk Grup-grup ayam ya Teman-teman Grup ayam cukup oke Apakah ini akan Mengantisipasi datangnya Bulan suci Ramadan Ya teman-teman ya Saya sebenarnya Untuk saham ayam Udah lama Tidak memantau pergerakannya Di bulan suci Ramadan Tapi Tidak ada salahnya Saya akan ikut Memantau untuk saat ini Siapa tahu Masih kebagian cuannya Seperti itu ya teman-teman Oke baik teman-teman Kita akan masuk ke Bahasan per sektor Ya kalau tadi Rincian Secara umum Sekarang akan saya mulai Dengan sektor Finance Ya ini Blue Chip Untuk Finance Itu Sahamnya ada 5 Sekitar 5 Teman-teman Kemarin juga saya Sampaiin untuk Blue Chip Blue Chip Atau Blue Chip Finance Seperti ini Ini memang Secara pergerakan Masih bagus banget Dalam trend Dia naik Teman-teman Itu koreksinya Dia Benar-benar Terbatas sekali Hanya sampai Di 38 Retracement Sebenarnya Ini mengindikasikan Bahwa Kalau satu saham Yang memiliki Bentuk trend Seperti ini Itu Dia masih Sangat bisa Menjaga trendnya Teman-teman Disini Sebenarnya Ada 2 hal penting Pertama Dari trend ini Kita bisa melihat 38 Retracement Dan 38 Retracement ini Terkonfirmasi Bahwa itu adalah Supportnya dia Disini Ini ada 38 Disini Dan ada support Disini Jadi Ada 2 konfirmasi penting 38 Dan support Dari candle Sebelumnya Jadi BNI Ini Pokoknya Kalau Suruh milih Perbankan Paling saya suka Adalah BNI Trendnya Masih sangat terjaga Dia bisa Mampu Menjaga trendnya Tidak turun Lebih Dalam Seperti itu Teman-teman Saya dulu juga Pernah Bekerja di BNI Pernah menjadi Bagian dari BNI Oke Kemudian Berikutnya Bank Bank Mandiri Juga cukup Terjaga Teman-teman Cara trend Dia cukup Terjaga Ini dalam trend Dia naik Setelah ini Konsol Disini Ini konsol Area Dia naik Dan ini Koreksinya juga Sampai 38 Dan sepertinya Untuk dia terkoreksi Masuk lagi Ke konsol Area Ini cukup Ya Mungkin aja Teman-teman Cuman Itu justru Akan menjadi Area Penahannya Dia Karena ini Disini adalah Area konsol Yang cukup panjang Area akumulasinya Dia selama ini Kan disini Jadi dalam trend Yang dibawah ini Dia tidak pernah turun Dan justru Breakout ke atas Dan Disini pun juga Dia belum turun Masuk ke areanya Yang konsol ini Ini cukup oke Jadi Area konsol ini Setidaknya akan menjadi Tahanan ketika Dia akan turun Ya Seperti itu Kalau BNI tadi Apakah ada Ya sedikit ada Tahanan Walaupun bentuknya beda ya Kemudian Untuk BRI BRI Teman-teman Ini Sebenarnya Jelas kelihatan juga Kemarin Ketika sentuh Di 61,8 Retracement Teman-teman Ini Ini ada Satu Bentuk Doji Butuh konfirmasi Dan hari ini Dikonfirmasi Sebenarnya Trading di Blue Chip Saat ini Mudah Teman-teman Terutama Blue Chip Yang Sedang Bagus Bentuknya BCA juga Sama BCA Walaupun dia Di bawah ada Konsol Di atas ada Konsol Ini sebenarnya Saya kurang begitu Suka Kalau ada konsolidasi Seperti ini Karena Biasanya Biasanya Dia cukup lama Bermain disitu Tapi ini Untuk BCA Juga Akhirnya Break Dari konsolnya Areanya Dan dia Mulai naik lagi Teman-teman BBTN Masih Belum Begitu Bagus Tapi Ini Secara Trend Juga Masih Bagus Tapi Walaupun Secara Bentuk Belum Sebagus BNI Bank Mandiri BRI BCA Kemudian BBKP Masih belum Teman-teman Masih di bawah Jadi disini Teman-teman Harus bisa Membedakan Tidak semua Banking Memiliki Bentuk Yang sama Kalau teman-teman Mau mencomot Comotlah Leadernya Bang Danomon Ini juga Ketemu 50 Retracement Ini Ilmu 50 Retracement Jadi Ketika Satu saham Naik Ketemu 50 Retracement Nah hati-hati Terus kemudian BNGA Oke Banget Ya Walaupun Secara cat Kalau kita rentang Dalam Timeframe Yang sama Belum Sebagus BNI Bank Mandiri BRI BCA Tapi Bank Danamon Ini Dia udah Break Bank Niaga Ini udah Break Hike Sebelumnya Teman-teman Agro Agro Masih Belum Sepanjang Dia masih Belum Ngelewatin Resistannya Kemarin Santai Dia masih Belum Belum ada Significant Move Breeze Juga Masih Belum ada Significant Move Jadi Saya Bahasnya Untuk Agro Beast Seperti Itu Aja Selama Dia Belum ada Significant Move Dari Area Yang Sebelumnya Saya Anggap Dia Masih Belum Serius Ya Teman-teman Terus Kemudian BTPS Ini Masih 0-23 Karena Kemarin Turun Dalam Walaupun Sempat Naik Ketemu MA 200 Dan Turun Lagi Oke Teman-teman Kemudian Kita Tengok Bank Digital Untuk Arto Masih Belum Ada Pergerakan Jadi Kurang Bagus Pergerakannya Ini Tapi Prinsip Saya Kalau Arto Turunnya Dalam Saya Akan Tertarik Untuk Memanto Siapa Tahu Dari Memanto Itu Ada Potensi Untuk Trading Di Arto Sementara Belum BGTG Juga Sama Walaupun Kemarin Muncul Sinyal Tapi Akhirnya Melemah Lagi Seperti Itu Ini BBB Masih Cukup Oke Masalahnya Dia Ketemu 50 Retracement Selalu Saya Sampaikan Ketika Satu Barang Turun Dan Dia Naik Ketemu 50 Retracement Maka Teman Teman Harus Waspada Ini Adalah Istilahnya Fibonacci Memang Powerful Untuk Memberikan Informasi Ke Teman Di Mana Resistan Dia BBHI BBA BABP Masih Belum Teman Teman Walaupun Bank Digital Kemarin Saya Sampaikan Bahwa Ini Ada Potensi Tetapi Prioritas Kalau Bagi Saya Tetap Di Saham Blue Chip Yang Utama BNBA Cukup Oke BNBA Cukup Oke Waspada Di 50 Retracement Kalau Dia Bisa Ngelewati 50 Retracement Berarti Niatnya Lebih Besar BNBA Cukup Oke BVIC Cukup Oke Boleh Dicatatkan Teman Teman BVIC Ini Juga Waspada BNBA BVIC Itu Hampir Ketemu 50 Retracement Semuanya Jadi Teman Teman Masih Hati Baca AGRS Nah BNGA Tadi Sudah AGRS Masih Belum Pokoknya Teman Teman Kalau Milih Barang Harus Diprioritaskan Kalau Saran Saya Saat Ini Blue Banking Semuanya Oke Ini Dinar Ini Ada Sinyal Bagus Tapi Masih Belum Amar Ini Hitungannya Retracement Setelah Dia Naik Ketemu Resistant Seperti Bevin Bevin Ini Kalau Di Hitung Di Separuh Trendnya Dia Ini Kayaknya Ketemu 50 Retracement Ya Dia Ketemu 50 Retracement Teman 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 Inilah The Power Of 50 Retracement Nah BJTM Teman Teman Silahkan Teman Teman Cek Lagi Saya Dapat Info Tadi Mau Bagi Dividend Apakah Seperti Itu Saya Biasanya Bulan Januari Teman Oh Ini Berita Kapan Teman Tanggal Belum Sempat Update Untuk Untuk BJTM Apakah Mau Bagi Dividend Ini Saya Dulu Sering Borong Ini Untuk Dividend Lumayan Teman Teman Lumayan Ya Kemudian BJBR Juga Cukup Oke Pergerakannya Teman Teman Boleh Pantau BJBR BJTM Ini Dua-duanya Cukup Oke Apakah Laba Yang Lejit Tadi Akan Mengindikasikan Pembagian Dividend Akan Besar Karena Biasanya BJTM BJBR Dividend Cukup Oke Teman Teman Boleh Perhatikan Oke Teman Berikutnya Adalah Saham Astra Astra Ini Naik Kelas Ya Teman Teman Karena Ini Dia Sudah Hampir Melewati 6430 Resistant Hex Sebelumnya Ini Naik Kelas Sedangkan Auto Juga Ke Bagian Sedikit Tapi Auto Ini Kan Ada Satu Trend Resistant Resistant Masih Belum Dilewati Jadi Kalau Saya Melih Sebenarnya Lebih Suka Astra Lebih Bagus Start Seperti Itu Dan Astra Ini Dia Kepengaruh Juga Ke United Rector Teman Teman Kita Tengok Langsung Aja Ke United Rector Dia Turun Dalam Karena Dia Kepengaruh Ke Batubara Oke Kita Kembali Dulu Ke Saham Astra Teman Teman Baik Teman Berikutnya Saya Lanjutkan Ada ATSES Saham Consumer Ini Non Cyclical Orang Barang Barang ATSES Unilever Ini Berjalan Terus Ini Cukup Oke Cukup Oke Bertahan Selama 3000 Rusa Ini Tertahan Di 50 Retracement Cukup Oke Perhatikan Apakah Nanti Akan Ada Konsol Dan Lanjut Ke Atas Unilever Masih Belum Nah Ini Untuk Indofood Teman Teman Indofood Cukup Oke Tapi Dia Ini Kan Di Harga Sekarang Sebenarnya Hanya Kembali Ke Equilibrium Sebelumnya Seperti Itu Jadi Cukup Cuma Kembali Aja Apakah Kemarin Ada Orang Yang Ngesort Ini Terus Beli Barang Lain Dan Sekarang Sudah Take Profit Di Komoditas Ataupun Salam Lain Baru Buyback Seperti Itu Bisa Jadi Seperti Itu Kemudian Untuk Garudof Ya Ini Harganya Masih Belum Kemana Mana Sejak Dia Sentuh Naik Itu Nah Untuk ICPP Belum Ya Ini Harus Waspada Ketika Turun Kok Orang Enggak Kalau Memang Ada Orang Sot Kok Enggak Dipungut Lagi Seperti Oke Teman-teman Berikutnya Adalah Saham Energi Energi Saya Bilang Memang Tidak Ada Yang Sektor Itu Tidak Ada Yang Ngejoss Terus Sektor Itu Akan Selalu Berganti Gantian Bergeraknya Even Dalam Intrade pun Sektor Akan Berganti Mindset Kita Bahwa Satu Sektor Akan Naik Jangan Kalau Teman-teman Sudah Beli Sudah Naik Ketemu Resistant Seperti Itu Ketemu 50 Retracement Harus Take Profit Harus Siap Take Profit Elnusa Juga Sama Medco Elnusa Juga Sama Acra Ini Masih Cukup Bertahan Nah Prinsip Saya Karena Gak Ada Yang Naik Terus Jadi Kalau Beli Sebaiknya Tetap Antri Di Retracement Dari Kemarin Saya Bilang Bahkan Membeli Breakout Itu Jarang Banget Saya Lakukan Saat Ini Saya Hanya Mencari Saham Yang Turun Dan Mulai Rebound Nah Breakout Nya Dari Rebound Itu Breakout Nya Dari Area No Sampai 23 Ini Saya Biasanya Cukup Tertarik Tapi Kalau Udah Tinggi Ya Biasanya Cukup Hati Hati Ya Teman-teman Perusahaan Gas Sudah Terkoreksi Sampai 61,8 Dan Hari Ini Ada Percobaan Naik Testing 50 Retracement Oke Kemudian Teman-teman Untuk Astra Agro Lestari Ini Walaupun Informasi Tentang CPU Masih Naik Kebutuhan Minyak Masih Minyak Masih Sulit Dicari Seperti Itu Masih Pada Antri Kalau Saya Lihat Di Sekitar Saya Itu Ini Saham -saham CPU Sebenarnya Ini Untuk Beberapa Masih Bertahan Walaupun Beberapa Breakdown Astra LCP SIM Juga Break Breakdown Gosco Masih Bertahan SSMS Masih Cukup Bertahan SSMS Astra Agro Masih Cukup Bertahan SGRO Masih Cukup Bertahan BBPT Dia Cenderung Lower Low Hati-hati Kemudian Saham Call Untuk Harum Kembali Ke Eculigrum Sebelumnya Saya Baru Akan Tertarik Harum Di 97 97 Tapi Saya Pantau Kalau 97 15 Saya Langsung Antri Di Bawahnya Adaro Juga Sama Ini E2 Extreme Dura 38 Sehingga Ada Target 61 Retracement Di 2500 Adaro Saya Kemarin Bilang Di 24 Saya Antri Antri Disitulah Seperti Itu Kemudian Indotampang Raya Juga Secara Umum Hari Ini Lower Low Dari Sebelumnya Dan Ada Target Ke 2024 61 Retracement Karena Closingnya Di Bawah 38 Retracement Kemudian PTBA Juga Sama Ini Secara Umum Bentuknya Sama Semuanya Hanya PTBA Belum Break 38 Tapi Seandainya Dia Break 38 Ini Terbuka Peluang Untuk Bisa Langsung Ke 61 8 Retracement Teman Teman Ya Tuh Di Kisaran Sini Ya Semua Peluang Ada Teman Teman Kita Sebagai Trader Adalah Yang Paling Enak Memilih Mana Yang Merupakan Peluang Nah Ini Juga Sama Indica Ya Indica Break 31 8 Target 61 Hampir Kecape Dan Secara candle Dia masih Kuat Turunnya Jadi Sementara Biarin Dulu Teman Teman Biarkan Dulu Seperti Itu Ya Intinya Gak Ada Sektor Yang Naik Terus Pokoknya Kalau Naik Jangan Dikejar Nanti Retracement Retracement Kebabelasan Atau Nggak Kalau Kebabelasan Tunggu Di bawah Nanti Akan Ada Pergerakan Sektor Nah Ini Untuk Petrosi Dia Sampai 38 Tapi Ditarik Lagi Teman Teman Indica Oh Indica Yang Babelas Ya Delta Dunia Juga Sama Ya Naik Tidak Naik Terus Teman Teman Ini Toba Kemarin Teman Teman Yang Yang Turun Terus Teman Teman Harus Hati Hati MBSS Nah MBSS Ini Berbeda Pergerakannya Teman Teman Kemarin Saya Sampaikan Ketika Sektor Batubara Naik MBSS Malah Turun Sekarang Begitu Batubaranya Turun MBSS Justru Naik Unit Detektor Turun Ya Teman Teman 50 Target 61 Bisa Lebih Sepertinya Malah Bisa Ke 78 Karena Kalau Kita Lihat Dimain Areanya Disitu Sekitar 23800 23800 Kalau Kita Menggunakan Candle 23800 Disini Ya Disini Ada Sekumpulan Candle Disini Ada Candle Juga Ya Kemungkinan Memang 23800 Itu adalah Supportnya Dari United Traktor Baik Baik teman-teman Berikutnya Saya Sampaikan Ke Sektor Konstruksi Ya Konstruksi Secara Umum Bertahan Ya Di 50 Retracement Untuk Adikar Ya Kemudian Wika Ini Kemarin Kalau Dalam Trend Dia Pendek Ini Dia Udah Ngelewati 50 Tapi Kalau Dalam Trend Panjang Belum Ya Sama Ini Juga Masih Retracement PT PP Yang Masih Cukup Oke Dia Ada Doji Tapi PT PP Ini Besok Teman-teman Saya Masih Ada Barang Kalau Besok Konfirmasinya Besok Kalau Besok Kira-kira Enggak Kuat Saya Mungkin Akan Lepas Dulu Teman-teman Lepas Kita Cara Umum Sama Dengan Wika Bentuknya Tapi Saya Lebih Nah Untuk Sektor Property Teman-teman Memang Yang saya Pantau Adalah Konstruksi Property Dan Semen Alat Berat Juga Untuk Pembangunan IKN Saya Berpikir Ini Pasti Akan Perlu Alat Berat Perlu Infrastruktur Konstruksi Terus Kemudian Property Seperti Itu Apakah Mungkin Top Leader Property Akan Ikut Bermain Seperti Itu Di Kawasan IKN Seperti Itu Saya Gak Tahu Tapi Cukup Memantau Aja Karena Biasanya Akan Kelihatan Dari Pergerakan Harganya BSD Teman-teman Ini Retracement Juga Ini Ketemu 50 Retracement Trend Besarnya Trend Besarnya Jadi Nyampe Di 982 Target Pertama Target Keduanya 1050 Dan Kecapek Paku Paku Ini Juga Sama Sampai Ini Bahkan Kuat Sampai Ke 78,2 Dan Ini Merupakan Resistan Dari Garis Biru Yang Saya Bikin Ini Memang Bukan Suatu Kebetulan Memang Sepertinya Disitu Memang Tujuan Orang Ini Asri Ketemu MA200 Dan Orang Pada Take Profit SMRA Ini Ketemu 50 Retracement Trend Kedua Teman-teman Perhatikan SMRA Dan Paku Keduanya Memenuhi 50 Retracement Aturan 50 Retracement Dalam Trend Pendek Beracet Dilewatin Dan Nyampe 50 Retracement Trend Lebih Panjang Berhasil Dissentuh Dan Turun Lagi Kalau Seperti Ini Adalah Teman-teman Ngeliat Dalam Beberapa Hari Ketika Dia Ketemu 50 Retracement Trend Besarnya Apakah Besoknya Terkoreksi Lebih Dalam Atau Nggak Seperti Itu CTRA Juga Sama Teman-teman 50 Retracement 50 Retracement Hari Ini Bertahan Tepat Bukan Tepat Sedikit Di atas 50 Retracement Cukup Bisa Bertahan Pakuon Terus SMRA Dan CTRA Oke teman-teman Berikutnya Sektor Telekomunikasi Ini Untuk Telekom Dia masih Berada di Resis Dekat Resis Seperti itu Maksud saya Belum mampu Retracement Juga masih kecil Aja Indosat Ini Naik Sedikit Dan Istilahnya Merangka Ya teman-teman Seperti itu Ini Ketemu Resistan Pertama Masih Belum Excel Juga Akhirnya Dia saat Ini Kembali Lagi Ini Belum Sampai Di 38 Retracement Teman-teman Lihat Dalam Beberapa Hari Kedepan Ini Untuk TBI Friend Juga Sama Ya Ketemu Resis Semua TBI Juga Nggak Ada Perubahan Teman-teman TOWR Masih Belum Oke Imas Saat Ini Pergerakannya Ketemu Resistan Pertama Masih Belum IMJS Masih Cukup Oke Tapi Dia Ketemu 50 Retracement Trend Besarnya Oke Teman-teman Berikutnya Adalah Saham Metal Saham Metal Yang Saya Sampai In Kemarin Ini Adalah Equilibrium Yang Cukup Besar Satu Area Yang Cukup Besar Sekarang Harga Dari Antam Kembali Disitu Kalau Kita Lihat Dengan Volume Memang Harganya Antam Kisaran Tengah Di 23 Sampai 24 Jadi Kalau Di atas 24 Itu Harus Cukup Hati-hati Positioning Seperti Itu Terus Kemudian Inco Juga Sama Terkoreksi Sampai 38 Jadi Inco Ini Terkoreksi 55 50 Tins Juga Sama Sampai Ke 1500 Untuk MDKA Retracement Terkoreksi Cukup Terjaga Di 38 2 Retracement Teman-teman Kalau Besok Jempol Dari Situ MDKA Bisa Ada Target Ke 4000 Tapi Disini Kan Ada Ada Resistant Sebelumnya Jadi Support Di 41 30 Oke Teman-teman Berikutnya Yang Saya Bilang Kemarin Silahkan Dipantau Pergerakan Cukup Bagus Adalah BRPT Hari ini Bisa Lewati Resistant Pertama ESA Berhasil Juga Testing Hike Sebelumnya Jadi Kemarin Saya Sampaikan BRPT ESA TPI A TPI A TPI Juga Cukup Oke Teman-teman Setelah Kemarin Naik Tanpa Ampun Turun Koreksinya Juga Extreme Juga Teman-teman Terus Ini Retracement Dalam Trend Turun Ini Berhasil Ngelewatin 23,6 Retracement Kemudian Untuk TKM NKP Masih Saya Skip Aja Masih Belum Ada Pergerakan Berarti Untuk JSMR Berikutnya Sekarang 38 masih menjadi Resistant Kalau bisa lewat Dari 38 Retracement Nanti ada Area-area Resistant Yang Di sekitar 3840 Itu MA200 Dan di 3875 Itu 50 Retracement Indosemen Cukup bertahan Teman-teman Walaupun Masih Belum Bisa Ngelewati 38,2 Retracement Ya Itu Di Berapa Pak Di 10.800 SMGR Juga Masih Belum Masih Belum Bisa Ngelewatin 7100 Asa Masih Belum Berhasil Ngelewatin Resistannya Untuk Era Masih Belum Juga Masih Gak Kemana-mana Asa Era Nah Untuk Same Kembali Lagi Teman-teman Ini Same Jadi Kurang Menarik Pergerakannya Benar-benar Kalau Hanya Dari Dasar Ke Atas Take Profit Dasar Ke Atas Take Profit Seperti Ini Perulangan Seperti Ini Kayaknya Dipakai Trading Pakai MACD Nah Ini Pakai MACD Bisa Ini Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Buy Sell Tapi Cari Yang Turunannya Dalam MACD Jadi Masuknya Cukup Dalam Seperti Oh Ini Agak Susah Jadi Pakai Momentum Lebih Enak Momentum Cuman Disini Kelihatan Bahwa Momentum Dari Same Ini Tidak Pernah Merah Atau Dia Hanya Bermain Di 0 Sampai 100 Apalagi 100 Sehingga Memang Kecenderungannya Dari Si Same Ini Masih Cenderung Turun Nah Kalau MTK Teman-teman Bisa Ngeliat Nah Kalau Mencari Same Itu Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Nyari Istilahnya Yang Yang Dalam Itu Yang Cari Yang Birunya Dalam MTK Ini Kan Birunya Dalam Nah Begitu Masuk Naik Ini Dia Bisa Ngeliatin Tebel Artinya Kalau Turun Ini Dalam MTK Tapi Juga Naiknya Lumayan Karena Bisa Sampai Merah Kalau Udah Merah Udah Mulai Turun Turun Ya Buang Aja Karena Ini Barang Trading An Juga Teman-teman Nah MPPA Ini Yang Saya Bilang Kemarin Seara Volume Ada Spike Ya Ini Masih Dalam Tahap Kumpul Energi Sepertinya Teman-teman Masih Cukup Terjaga Terus Kemudian Nah LPPF Ini Yang Beda Ini Bedanya Saham Yang Bagus Ini Adalah Kecenderungannya Merahnya Lebih Banyak Kalau Di Momentum Jadi Ini Artinya Memang Kecenderungannya Dia Naik Seperti Itu Ini Cenderungannya Ijo Aja Biru Aja Sedikit Jadi Untuk Cari Barang Yang Saturun Dalam Susah Teman-teman Kalau Cenderungannya Modelnya Adalah Merahnya Banyak Seperti Ini Ini Bayi Ketika LPCK Ini Tinggi Pas Ini Saat Ini Enggak Tapi Dia Naik Iya Tapi Secara Dorongan Kurang Karena Volumenya Kurang Teman-teman LPKR Masih Belum MLPT Itu Spike Sesaat Sesaat Aja Teman-teman Jadi Mesti Harus Ngapalin Ngapalin Iramanya Seperti Itu Ini MTDL Ini Yang Cukup Dalam Di Momentum Cukup 0 0 Di Bawah Cukup Dalam Dan Ini Saat Ini Dia Cenderung Up Momentum Ini Di Sini MACD Sudah Cenderung Up Sayangnya Volumenya Belum Ada Jadi Teman-teman Mesti Hati-hati Juga Ya Walaupun Volume Gak Ada Ya Bisa Sih Naik Cuman Ya Mesti Hati-hati Aja Karena Dorongannya Akan Berbeda Kalau Ada Volumenya Seperti Itu MMLP Teman-teman Ini Secara Chat Juga Oke Ngelewatin 50 Konsol Area 50 Sampai 61 Kebetulan 61 Ini Adalah MA200 Sehingga Cukup Berat Jadi Perlu Berapa Hari Ini Masih Konsol Area Disitu Ya Sarat Toga Teman-teman Ini Ya Sarat Toga Teman-teman Ini Udah Penurunannya Udah Mulai Terbatas Ya Penurunannya Udah Mulai Terbatas Dari Candelari Ini Kita Bisa Ngelihat Saya Hapus Dulu Dia Saat Ini Itu Resistan Dia Itu Udah Dites Hari Ini Di 2796 Ya Oke Kemudian Teman-teman Ini Saham Cepin Deli Cepin Deli Hari Ini Lewatin 2338 Nah Nanti Ke 50 Dulu 5928 Java Juga Oke Teman-teman Waduh Ini Harus Dipantau Ini Kalau Main Ini Jebol Bisa Naik Nih Oh Ini Saya Pantau Teman-teman Besok Mungkin Saya Cip Cip Ya Ini Memang Saya Tidak Beli Di bawah Cuman Kalau Dia Break Cek Dulu Volumenya Mungkin Saya Tertarik Kita Lihat Dulu Java Ini Volumenya Lumayan Ya Walaupun Momentumnya Masih Belum Kurang Volumenya Kurang Aja Teman-teman Main Java Cpin Kayaknya Yang menarik Cpin Ini Teman-teman Ya Teman-teman Tengok Saham Bank Bank Anu ya Saham Farmasi Dari kemarin Kalau nyebut Farmasi Selalu Saya Sebut Bang Tiga Hari KF Sebenarnya Menarik Cuman Kecil Kecil Tipis Tipis Enough Ya Mirip Biasanya Dengan KF Ini Agii Masih Belum Cuman Ada MA3 Crossup MA5 Ira Masih Belum Juga Malah Dojinya Muncul Berapa Hari Teman-teman Ini Mika Ketemu Resis Resis Pertama SRAJ Ada Rejection Tapi Cuma Kembali Aja Care Ini Di Support Heal Ini Retracement Sampai 38 Tidak Kuat Ini Ada Target Juga Ke 1100 Si Loa Masih Di Support Seperti Itu Oke Teman-teman Itu Secara Umum Saham-saham Yang Ini Yang Saya Bahas Persektor Nah Kita Tengok Sekilas Saham-saham Yang Merupakan Top Gainer Kalau Yang Bentuk Cat Aneh Saya Skip Ya Ini Saya Skip Ini Juga Fani DJI DJI Saya Skip Juga SCCO Kurang Bebs Bebs Silahkan Dicatat Teman-teman Bebs Bebs Coba Tarik Vibonya Ini Bebs Perulangan Cukup Cukup Sering Nah Dia Ketemu Resistant Kedua CTP Saya Skip Saya Ambil Bebs LPPF Memang Sering Keluar Teman-teman Jupoe Ini Ini Siap Baru Ini Sebenarnya Cukup Rapi Cuman Saya Belum Pernah Beli Market Cap Cukup Besar Cuman Tipis Speed Offernya Market Cukup Besar Sekitarnya Adikar Market Cap Kemudian Nilainya Tidak Begitu Kenal Saya Film Ini Trading Aja Teman-teman Harus Tahu Polanya Polanya CPIA Memang Masuk Ya Secara Umum Itu Aja Teman-teman Baik Teman-teman Secara Umum Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Memang Sektor Itu Akan Berganti Ganti Ketika Dia Bergerak Tidak Ada Sektor Yang Abadi Naik Terus Tidak Ada Pasti Akan Berganti Jadi Disitulah Fungsinya Kita Memantau Pergerakan Sektor Setiap Hari Baik Teman-teman Demikan Dari Saya Suri MSD Investment Terima kasih Teman-teman Semuanya Sub indo by broth3rmax